Halo Tribuners, hari ini kita sudah berada di Rumah Sesat Agung Perwatin Anak Jagobayo. Nah, ini adalah salah satu rumah sesat atau rumah tempat perkumpulan para penyimbang adat atau para tokoh-tokoh adat dari kampung Jagobayo. Nah, kita lihat yuk, ada apa aja sih di dalamnya? Sekaligus kita bakalan tanya-tanya dengan tokoh adat yang ada di sini. Yuh, masuk! Nah, sekarang kita sudah masuki areal dari Sesat Agung Anak Jagobayo. Nah, sekarang kita langsung tanya-tanya aja sama pelaksana adat dari kampung ini, Jagobayo. Selamat siang, Pak Sedri. Selamat siang. Bapak, bisa diceritain nggak sih, Pak, sesat ini apa? Secara garis besarnya, sesat ini kalau di Lampung, ada salah satu ciri. Ciri kampung Lampung harus memiliki sesat. Ya, sesat, oke. Terlepas dari yang lain, ada kriteria yang lain, tapi ya, yang sudah pasti Sesat Agung itu adalah satu ciri daripada kampung Lampung. Terlepas dari yang lain, ada aduk kampung, ada kuayan atau kemandian, ada kuburan, itu adalah ciri kampung Lampung. Kampung Lampung, oke. Terus kalau untuk sesat ini digunakannya bentuk apa, Pak? Sesat Agung ini digunakan memang terpat perwatin, ya. Bipang adat Lampung yang khususnya ada di Jagobaya, baik dia dalam hal bentuk ngumpulan ada, ataupun sosial yang lain, memang kita kondisikan di sesat Agung. Contohnya apa, Pak? Contoh seperti pada waktu ngumpulan ada, andai kata mis, salah satu warga adat kita yang memang tempatnya tidak memungkinkan. Kita alihkan ke sesat ini untuk musawara, sehingga akhirnya bisa mempermudah apa namanya masyarakat untuk melaksanakan agar. Oke, nah terus Pak kalau misalkan kita lihat nih, ini kan ruangannya kosong gitu ya, Pak? Nah ini emang kalau misalkan ketika kegiatan emang selalu kosong atau gimana? Kalau kosong ini, kalau yang seharusnya, sesat ini memang ada kalau bahasa Lampungnya, dandamnya ya. Iya. Dekorasinya, baik tempat duduk atau pengejangan, pengejangan penimbang. Kalau di Jagobaya ini kan ada 26 penimbang ya, jadi 26 itu singgah sana mereka itu harus ada. Harusnya ada di sini ya. Cuma karena tempat kita memang, satu memang tempatnya terbatas seperti ini. Kedua, Lampung kita ini adalah akses yang memang sudah hidup, yang memang kadang di depan sesat ini banyak anak-anak nongkrok. Bukan mutlak anak juga banyak, kadang-kadang orang entah dari mana, orang luar juga. Jadi ya untuk menjaga keamanan, baik artinya dandam-dandam sesat ini ya kita, kita amankan gitu kan. Oke. Kalau di sini ada kulintang, ada talobalak bahasa, ada tabuhan Lampung ini. Itu apa, Pak? Alat musik atau apa? Iya, kayak gong, kulintang. Itu, kalau itu kan biasanya terbuat dari perunggu ya, yang nilainya mungkin mahal. Jangankan lagi seperti perunggu, sendal di masjid saja kadang-kadang hilang kan ya. Nah, jadi untuk itulah jadi diamankan, memang kita taruh di tempat salah satu penyimbang kita yang kita percayakan untuk mengurus itu. Di lain hal itu, ada aset-aset adat seperti ambal. Oke. Ataupun aset-aset masjid yang memang tidak cukup di masjid, ya dikitipkan. Tapi pada waktu sesat ini akan digunakan untuk acara adat, ya serta-merta ini memang harus dirapihkan dan dikursikan, di dekorasi. Yang memang harus dipasang, kita pasang. Pasang, oke. Terus Pak, kalau misalkan tadi itu kan ada alat musik juga yang terbuat dari perunggu. Nah, itu dari tahun berapa, Pak? Kalau yang ada di kita ini, itu sudah bantuan dari Pak Wali. Pak Herman A.N. Laku Wali Kota Bandar Lampung. Memang tiap kampung di Bandar Lampungnya mereka, mungkin belum semua ya, tapi kemungkinan kedepannya dipenuhi oleh Pak Wali untuk membantu seperti alat ketabuh hantu ya, kalau balak gitu tadi. Ya kalau dihitung sih, apalagi sudah hampir beberapa tahun ya, dari Pak Wali menjabat ya. Oke, terus Pak, ini tuh sudah didirikannya dari kapan ya? Sesatnya ya? Iya. Kalau piknya, kepastiannya sebenarnya kami pun ya mungkin yang lebih tua dari saya, ataupun bapak saya, Almarhum pun nggak tahu. Tahun berapa ini didirikannya sesat ini, tapi kalau sesat ini adalah satu kriteria, syaratnya kampung Lampung ya, berdirinya kampung ini, untuk pasnya kapan kami juga tidak tahu. Berarti ya bisa dibilang usianya sama dengan kampung Jagabaya ini? Iya, berdirinya kampung Jagabaya ini, berdiri kampung Lampung ini harus mempunyai kriteria itu satu, mempunyai sesat agungnya, mempunyai kuayan atau pemandian yang punya masjid, harus mempunyai kuburan dan mempunyai gelar kampung atau atok kampung. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bapak. Nah, itu tadi hasil penjelasan dari pelaksanaan adat Kambung Jagabaya. Nah, ya itu tadi tribuners hasil jalan-jalan kita di sesat agung anek Kambung Jagabaya. Buat tribuners kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa untuk liatin video-video kita selanjutnya. Bye-bye!